Halo, berjumpa lagi bersama saya di tutorial gratis Gudangnya Tutorial. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan settingan. Melakukan settingan pada laptop Anda atau komputer Anda yang menggunakan sistem operasi Windows 10 atau Windows 11. Banyak sekali konsumen-konsumen saya yang datang ke sini dan mengatakan bahwa... sebagian besar ya, sebagian besar mereka mengatakan bahwa laptop atau komputer mereka yang menggunakan Windows 10 atau Windows 11 menjadi lambat, sangat lambat ya, bahkan saat proses update Windows-nya selesai gitu. Nah, di sini lah yang perlu teman-teman ketahui adalah ada beberapa hal yang harus teman-teman setting ya pada laptop atau komputer teman-teman agar penggunaan memori-nya itu lebih maksimal gitu. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja tanpa banyak bahasa bahasi. Pertama-tama, kita lakukan settingan untuk menghemat memori, menghemat penggunaan memori ya. Di sini teman-teman buka Windows Explorer, kemudian pada disk PC ya, teman-teman klik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, kemudian pada tampilan ini teman-teman cari Advanced System Setting ya. Seperti ini teman-teman klik, kemudian muncul jendela seperti ini pada bagian Performance ya. Pada bagian Performance ini kita klik Setting. Nah, pada bagian ini pastikan teman-teman pilih option yang ketiga ya, hanya digunakan untuk kinerja yang bagus ya. Sehingga di sini tidak mengalokasikan RAM, penggunaan RAM untuk hal-hal yang tidak kita butuhkan ya, seperti animasi dan yang lain-lainnya. Bisa teman-teman baca di sini ya. Nah, selanjutnya sampai di sini kita sudah untuk menghemat RAM-nya sudah cukup dengan memilih ini. Kemudian sampai sini tidaklah cukup ya, tidaklah cukup untuk membuat laptop atau komputer kita menjadi, bekerjanya menjadi lebih bagus atau lebih mantap, stabil ya. Tidak lemot atau tidak lambat. Langkah yang kedua adalah kita membuat virtual memory atau RAM bayangan ya, kalau istilah saya itu RAM bayangan gitu. Nah, RAM bayangan atau virtual memory itu seperti apa? Nah, virtual memory ini nantinya kita menggunakan hard disk ya, ruang hard disk yang nantinya difungsikan sebagai RAM gitu. Ketika RAM kita sangat kecil ya, apalagi ukuran 2GB. Karena standar dalam penggunaan Windows 10 atau Windows 11 itu adalah 4GB. Bagusnya 8GB. Namun bagi teman-teman yang menggunakan RAM 2GB atau 4GB, di sini bisa teman-teman gunakan ini, virtual memory ini ya, artinya RAM cadangan, RAM tambahan gitu. Nah, untuk RAM virtual memory ini, teman-teman ingin gunakan untuk the ground surface atau aplikasi yang berjalan di belakang layar. Ataukah teman-teman ingin difokuskan pada aplikasi pada saat teman-teman menggunakan aplikasi. Nah, jika teman-teman memilih aplikasi, di sini teman-teman pilih aplikasi ya, kemudian teman-teman klik change. Nah, secara default ya, secara default mungkin ini ada dalam keadaan ter-checklist seperti ini ya. Di sini teman-teman uncheck list. Nah, kemudian pada custom size, teman-teman pilih custom size. Nah, di sini teman-teman isikan, ingin alokasikan sebagian ya, sebagian dari harddisk yang ingin dialifungsikan menjadi RAM, itu berapa giga gitu. Nah, caranya seperti ini, kita, kalkulator ya, saya tunjukkan cara hitungnya. Logikanya, 1024 byte itu sama dengan 1 kilobyte. Jadi, 1024 kilobyte sama dengan 1 mega, 1024 mega sama dengan 1 giga. Jadi, rumusnya di sini katakan saya ingin menggunakan standarnya adalah 4 giga, penggunaan harddisk sebagai RAM. Jadi, di sini yang harus kita hitung adalah 4 dikali 1024 ya. Sehingga hasilnya adalah 4096 gitu. Kita isi. Langkah selanjutnya, untuk penggunaan maksimumnya berapa giga gitu. Katakan, di sini saya ingin buat 6 giga, maka di sini kita pilih 6 dikali 1024 ya. Jadi, sama dengan 6144. Nah, setelah itu tinggal teman-teman klik OK. Kemudian klik OK. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melakukan settingan seperti itu, nanti ada pemberitahuan bahwa efek tersebut baru diterapkan ketika melakukan restart laptop atau komputernya gitu. Kemudian, teman-teman bisa restart komputer atau laptopnya untuk melihat efeknya. Nah, itu langkah yang kedua yang harus teman-teman lakukan untuk membuat performa laptop atau komputer teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows 10 atau 11 menjadi stabil. Kemudian, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah mematikan background service ya untuk fitur-fitur atau aplikasi bawaan Windows yang tidak kita gunakan. Di sini teman-teman klik setting ya, seperti yang tadi. Klik di sini. Kemudian klik setting yang gear ini ya. Yang gambar gear. Kemudian nanti tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya, di sini teman-teman masuk pada bagian aplikasi ya. Aplikasi, teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman akan temukan ya daftar aplikasi ya yang ada pada Windows, sistem operasi Windows 10 dan 11 ya. Dan di sini banyak sekali aplikasi yang tidak teman-teman gunakan. Katakan seperti Cortana ya. Cortana ini salah satu aplikasi ya yang menjalankan instruksi berdasarkan voice. Voice Note ya, seperti Google ya, Google Voice Note gitu ya. Nah, di sini apabila teman-teman tidak menggunakannya ya, bisa teman-teman uninstall gitu. Tetapi apabila aplikasi ini tidak mesti harus dijalankan secara terus menerus atau secara otomatis dia itu dijalankan. Teman-teman tidak ingin demikian, maka ini dimatikan. Backgroundnya dimatikan ya. Nah, untuk menghemat memori teman-teman, semua aplikasi yang ada di bagian sini ya. Ada di bagian sini. Teman-teman matikan background aplikasinya atau background servicenya. Mengapa? Apa itu background aplikasi? Background aplikasi adalah kita mengizinkan aplikasi tersebut berjalan di latar belakang. Sekalipun tidak kita gunakan. Nah, ini kan bersifat merugikan teman-teman ya. Bersifat merugikan. Kita tidak menggunakannya atau kita tidak menjalankannya. Tetapi aplikasi tersebut secara otomatis berjalan di belakang layar dan menggunakan ruang memori, prosesor, dan sebagainya. Dan itu sangat menyita ya. Sangat menyita penggunaan memori. Sedangkan kita berharap bahwa ruang memori yang ada lebih diprioritaskan pada apa yang sedang kita lakukan pada laptop tersebut atau komputer tersebut. Sehingga untuk itu semua aplikasi yang ada di sini ya, teman-teman matikan background aplikasinya. Cara matikannya gimana? Klik. Kemudian advance option. Kemudian teman-teman cari background apps ya. Seperti ini ya. Kemudian teman-teman offkan gitu. Nah, jika teman-teman sudah offkan semua aplikasi yang ada di sini, maka sudah selesai. Langkah selanjutnya tinggal teman-teman bersihkan ya. Bersihkan komputer atau laptop teman-teman. Teman-teman bisa dengan gunakan ini ya. Tanda persen. Kemudian time seperti ini. Ditutup dengan tanda persen. Enter. Kemudian teman-teman hapus semua yang ada. Selanjutnya teman-teman hapus juga sampahnya pada temp ya. Kalau yang tadi menggunakan tanda persen. Kalau yang sekarang tanpa tanda persen ya. Kemudian ini kita klik continue aja. Kemudian teman-teman hapus aja semuanya. Jika di sini nanti ada yang tidak dapat dihapus, itu dikarenakan sedang dijalankan. Maka itu di skip saja ya. Bagi yang tidak dapat dihapus. Kemudian kita hapus di bagian private. Ya, tulisannya seperti ini ya. Kemudian kita klik ok. Selanjutnya continue. Dan teman-teman hapus semuanya. Ya. Nah, jika muncul seperti ini. Cukup kita checklist pada bagian ini. Kemudian kita klik skip. Oke. Jika sudah teman-teman silakan restart komputer dan laptopnya. Dan saya pastikan keadaannya akan lancar-lancar saja. Dan yang masalah update ya. Untuk masalah update ketika teman-teman melakukan update Windows ya. Setelah melakukan update Windows laptop atau komputernya menjadi sangat berat. Apa sih penyebabnya? Nah, di sini bagian ini ya. Saya ulangi. Pada bagian ini teman-teman klik start. Kemudian klik setting. Kemudian pada bagian update and security. Masuk pada bagian update and security. Kemudian pada bagian Windows update ya. Pada Windows update teman-teman klik di advanced option. Nah, pastikan di advanced option itu dalam posisi of semuanya kayak gini. Bisa teman-teman on-kan untuk dua pilihan terbawah ini ya. Bisa di on-kan. Namun untuk dua pilihan yang berada di atas ini. Dipastikan dalam keadaan off. Sehingga pada waktu proses update. Secara otomatis Windows tidak mengupdate produk-produk yang sedang direkomendasikan oleh Windows itu sendiri ya. Baik pada Microsoft Store maupun apapun itu ya. Dan itu tidak kita butuhkan pada laptop atau komputer. Dan itu dimatikan. Jika teman-teman dalam biarkan dalam keadaan hidup. Maka pada saat proses update selesai. Laptop atau komputer teman-teman disitu akan sangat lambat kinerjanya ya. Karena sudah di install semua aplikasi-aplikasi rekomendasi yang tidak kita butuhkan. Bisa teman-teman pelajari ya. Kalimat yang ada di atasnya ya. Dan ini tidak kita butuhkan. Jadi di off-kan saja ya. Oke. Dengan beberapa langkah yang sudah saya jelaskan pada video ini. Akan membantu teman-teman untuk meringankan laptop atau komputer teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows 10 atau Windows 11. Oke sekian dulu dari saya. Sampai jumpa pada postingannya. Saya yang selanjutnya.